Kita harus tahu siapa sesungguhnya kita di dalam Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan seperti apa? Kelemahan kita di dalam Tuhan seperti apa? Posisi kita realnya seperti apa? Kita harus ngerti di hadapan Tuhan. Jadi kita tahu kelemahan kita itu di mana. Kita tahu cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Kelemahan-kelemahan yang kita pernah perbuat. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita tahu nih. Jangan kita itu bohongin Tuhan. Dengan pujian penyembahan yang palsu. Dengan kehidupan yang ngawur. Yang kita merasa selalu benar di hadapan Tuhan. Di hadapan orang lain. Kita harus benar-benar real transparan di hadapan Tuhan. Ijinkan Tuhan mengkoreksi hati kita yang di dalam nih. Jadi saya malam ini agak ngomong agak dalam ya. Kalian agak sedikit dikupas-kupas ini jantungmu dikorek-korek. Kita harus benar-benar real transparan di hadapan Tuhan. Diomongin aja di hadapan Tuhan. Apa kelemahan kita? Apa kekurangan kita? Kadang kita banyak tutupin ego kita. Kesombongan kita itu dengan cucuran air mata palsu di hadapan Tuhan. Dan penyembahan yang menipu Tuhan. Dan menipu orang lain kadang. Nanti gak? Kita harus izinkan Tuhan benar-benar membongkar habis. Kedalaman hati kita supaya kita didapati menjadi orang-orang yang murni. Hatinya yang suci, yang kudus, bercacat-celak. Saya kasih tau ya Bapak Ibu. Yang menghancurkan kapal yang terkenal namanya Titanic itu. Bukan Gumpalan es yang kelihatan di luar. Tapi gunung es yang di dalam. Kadang kita itu punya kelemahan-kelemahan yang Hanya sekitar sekilas munculnya. Tapi ternyata Kalau kita bawa ke hadapan Tuhan itu Kelemahan kita itu berakar sekali kuat di dalam Tuhan. Tau gak? Tau gak bagaimana kita ngetesnya? Hati kita ini benar-benar lembut di hadapan Tuhan apa enggak? Ketika kita belajar firman Kita ditegur orang lain. Kita dinasihatin. Mungkin ditegur orang yang Posisinya gak terlalu Rohani. Atau mungkin anak kita. Atau mungkin siapapun juga Ngomong firman dan nempelak kita. Kita mau terima atau kita tolak. Kalau kita ini merasa benar Sendiri di hadapan Tuhan. Kita akan susah terima kebenaran. Dan orang-orang seperti ini Kisahnya seperti Saul Ditegur nih Gak mau terima. Ternyata dia punya Akar yang Mengakar kuat Tentang Harga dirinya. Karena Saul Lebih memandang Lebih ingin dihormatin orang lain Daripada Berkenan di hadapan Tuhan. Dia takut harga dirinya rusak Di hadapan orang-orang Israel. Daripada Harga dirinya Diberbaikin di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Ditolak di hadapan Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan Membentuk dan memproses kita Dalam kondisi apapun juga. Amin? Saya ini punya kelemahan Banyak sekali. Kelemahan saya Parah sekali. Saya gak bisa singkapkan disini. Saya punya kelemahan-kelemahan Yang fatal. Saya bawa kelemahan saya Di hadapan Tuhan. Tuhan aku punya Kelemahan ini loh. Ini kalau Engkau gak tau Engkau berikan kekuatan Saya akan hancur loh ini. Saya tahu Ujungnya akan hancur Ini saya. Dan saya tahu Kelemahan saya nih. Saya sering bawa ke hadapan Tuhan. Bahkan saya pernah minta nih. Tuhan ambil aja Sekalian daripada saya hancur. Tapi Tuhan gak izinkan diambil. Dijinkan itu tetap Ada di saya. Untuk melatih saya tetap kuat. Ternyata Paulus juga punya yang sama. Tuhan ambil nih kelemahan saya nih. Ambil dari dalam daging saya nih. Ternyata Tuhan gak ambil memang diizinkan Tuhan. Ternyata untuk Supaya kita belajar. Supaya Tuhan tetap Kita bergantung dengan Tuhan. Ternyata Kita masing-masing semua ini Punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Saya punya kelemahan yang berbeda. Bapak Ibu juga punya kelemahan yang berbeda. Kita harus sadarin kelemahan itu. Kita bawa ke Tuhan. Kita minta Tuhan Untuk memampukan kita berjalan Dalam kebenaran setiap hari. Masing-masing orang berbeda. Kelemahan. Yang ngomong ini kelemahannya banyak. Tapi setiap hari Jerit sama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan Supaya tidak Berdarah-darah hidupnya Dalam Tuhan. Masing-masing punya kelemahan yang berbeda. Mungkin mulutnya. Mungkin emosinya. Mungkin kegalawannya. Mungkin kekhawatirannya. Mungkin apapun juga. Semuanya kita punya kelemahan masing-masing. Kadang memang kelemahannya diizinkan Tuhan. Supaya kita tetap Bergantung sama Tuhan. Supaya Tuhan tetap mengkoreksi hati kita. Amen. Tuhan biar bekerja diantara kita. Emang Tidak mudah Untuk kita pulih dari segala sesuatu Di masa yang lalu. Tapi ketika kita izinkan Tuhan. Setiap hari mengkoreksi. Mengkoreksi. Terus membersihkan step by step tiap hari. Minta Tuhan bersihkan setiap hari. Lama-lama Tuhan tanpa sadar kita dibawa ke dalam. Tingkat kehidupan yang berbeda. Saya berdoa buat kamu. Suatu hari kamu benar-benar menang dalam hal ini. Saya berdoa. Saya sudah bawa doa terus. Kamu. Dalam ingatan saya. Saya ingin suatu hari kamu benar-benar Dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang Mempunyai masa lalu seperti kamu. Dan pengaruhmu lebih besar. Kata-katamu lebih berkuasa. Hidupmu lebih bermakna lagi. Amen. Kita perhatikan nih. Contoh-contoh di Alkitab. Yang Tuhan pakai itu bukan orang yang hebat-hebat. Yang Tuhan pakai di Alkitab adalah orang-orang yang Dia merasa tidak mampu. Musa. Abraham. Gideon. Daud. Siapa lagi? Petrus. Semua tokoh yang di Alkitab. Yang dipakai Tuhan luar biasa itu adalah orang-orang yang Memiliki kelemahan-kelemahan parah. Merti gak? Jadi jangan pernah Fokus dengan kelemahan kita dan kegagalan kita. Tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang dipakai Punya kelemahan-kelemahan fatal. Fatal sekali. Abraham itu ngeri sekali. Berkali-kali gak ngakuin istrinya sebagai istri. Bukan laki-laki gentle. Abraham itu. Yaakob lebih mengerikan lagi. Ceplas. Daud mantang ranjang. Siapa? Petrus tukang sombong. Tapi dia izinkan Dibentuk Tuhan. Dia izinkan setiap hari Di proses Tuhan. Dan dia Memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Semua tokoh yang di Alkitab Semua tokoh yang di Alkitab Coba nanti baca ya Semua nama-nama besar di Alkitab itu Yang muncul ke permukaan Dan punya pengaruh besar Dia memilih kelemahan-kelemahan Tertentu Dan dia tidak pernah fokus pada kelemahannya Tapi dia Melihat Dimengizinkan Tuhan Bekerja melalui hidupnya Dan tidak heran Tuhan percayakan Double porsi dalam hidupnya Amin? Fokus Ke masa depan Bapak-Ibu bisa nyetir mobil Bisa nyetir motor Tidak mungkin nyetir Ngelihat sepion terus Lihatnya ke depan Sekali kali lihat sepion Boleh lah Tapi kalau nyetir Ngelihat sepion terus Ngapain? Ngapain terjadi? Apa? Nubruk Mati Nyawa kita jadi taruhan Kalau kita melihat ke masa lalu terus Sama dengan kita Membawa Diri kita ini mati Mengerikan Nanti gak disampai sini? Amin? Fokus ke masa depan Hidup kita bukan untuk sejam yang lalu Hidup kita Untuk sejam yang akan datang Untuk hari esok Seminggu yang akan datang Setahun yang akan datang Sepuluh tahun Dan beberapa tahun Puluh tahun yang akan datang Masa lalu boleh Masa lalu hanya jadi sejarah Jadi pelajaran berharga Harusnya mulai hari ini Kita ukir Masa lalu itu Masa lalu kita itu Dengan sejarah Dengan tinta emas Perjalanan kita bersama Yesus Kita harus meninggalkan sejarah Jadi story maker Mulai hari ini kita harus Menjadi Orang-orang yang meninggalkan sejarah Perjalanan hidup kita dengan Tuhan Di dalam kebenaran Di dalam kekudusan Di dalam kesucian Dalam ketulusan Amin? Dalam kekudusan Sampai hidup kita Nanti orang akui Setelah kita meninggal mati Kamu ingat gak? Ibu Ivana itu seperti apa? Oh ya orang yang ngomongin tentang Bagaimana Tuhan bekerja melalui dia Kita harus mulai ukir Masa lalu Sejam yang Akan terjadi Kebelakang ini Kita ukir dengan Kata-kata Kebenaran Sikap Kebenaran Kelakuan dan gaya hidup Seperti Yesus Kristus Nanti orang akan kenang kita Seperti apa? Amin? Kita harus dikenang menjadi Jenderal-jenderalnya Allah Orang-orang yang mengasihi Tuhan Orang-orang yang memiliki pengaruh besar Di hadapan Tuhan Jangan dikenal Syukur Indudia mati Karena dia cerewet bawel Bikin masalah terus Jangan mau seperti itu Kita harus dikenal Setelah kita meninggal Tali Oleh generasi Yang akan datang Jadi orang yang Membuat sejarah Bersama Tuhan Yesus Hal kita mencatat Jejak kaki kita pun Harus meninggalkan lemak Ada urapan Kita garamin orang lain Dengan kebenaran Orang lain bisa mengingat kita Tentang Kristus Dan kuasa Kristus Yang bekerja melalui hidup kita Amin? Stop Fokus kelemahan Fokus ke masa depan Fokus bagaimana Tuhan Bekerja dan memulihkan Ada pengharapan Yang besar Di masa yang akan datang Saya mau kita semuanya Di tempat ini Menjadi orang-orang yang Powerful Punya pengaruh besar Hidup yang diberkati Tuhan Hidup yang Mengalami kuasa Tuhan Yang powerful sekali Orang-orang bisa melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Melalui hidup kita Haleluya Amin Selamat menikmati Terima kasih